Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya merebaknya virus corona menimbulkan kekhawatiran di pasar spot global. Juga perang dagang Amerika Serikat versus Cina akibatnya harga emas terus mengalami kenaikan. Seiring dengan semakin mencekamnya ancaman dari virus corona terlebih di kota Banjarmasin yang sudah masuk zona merah, ternyata berdampak terhadap tingginya harga emas. Ketua Persatuan Pedagang Emas yang juga pemilik toko emas Hidayah di kawasan pasar Sentra Antasari Banjarmasin menjelaskan, seiring mewabahnya virus corona, harga emas batangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pasalnya harga emas batangan dari sebelumnya hanya berkisar 700 ribu per gram, kini naik menjadi 830 ribu per gram. Akibat kenaikan emas batangan ini juga berimbas pada jenis emas lainnya, seperti emas 42 yang semula 250 ribu per gram, kini naik menjadi 325 ribu per gram. Sedangkan emas jenis 700 yang semula 450 ribu per gram, kini telah menembus di harga 600 ribu per gram. Ini masih, adanya corona ini harga masih ada kenaikan, di antara 830 ribu per gram. Ini bertahan berapa untuk harga segitu sudah? Sudah 2-3 hari. 2-3 hari 830 itu ya? Artinya 830 saat ini ya, untuk emas jenis apa ini? Emas 99 yang balokan. Yang balokan ya. Kalau emas jenis lain gimana lagi? Ya terikut naik sedikit lah, cuman kadang terlalu juga. Di sekitaran 300, yang emas 42, yang emas 42-nya 325 jual, kalau emas 700-nya di sekitaran 600. Se gramnya ya? Se gramnya. Rizali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!